Tanah longsor terjadi di diusun Edlopo, Desa Kepal Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lima warga hilang diduga akibat tertimbun longsor. Inilah detik-detik tanah longsor saat terjadi di dusun Edlopo pada pukul 2 siang tadi di dusun Edlopo, Desa Kepal Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sejumlah pohon cerkeh dan pohon mangga milik warga roboh terbawa longsor. Longsor dengan luas area sekitar 3 hektare ini menutupi aliran sungai dengan ketinggian 10 meter yang membentuk bendungan alam. Lima korban diduga tertimbun longsor. Dan berikut data para korban yang diduga tertimbun longsor. Demikian. Terima kasih telah menonton!